Selamat datang di Podcast Rekreasi TVRI Yogyakarta Masih di, ini part 2 ya dari episode kemarin ya Ini part 2 masih sama Salsa Udah lah langsung dikenalin kan, jangan kemarin udah ada spoilernya juga Betul, dan ini kebetulan kalau misalnya kalian menyangka kita rekaman di hari yang sama Oh, benar Betul Kita kan gak mau waste fashion ya, jadi kita pake baju yang sama Jangan ya Oke, kalau kemarin di episode lalu kita bahas tentang food waste Nah, sekarang kita bakal bahas tentang waste juga, tapi lebih fashion Gimana caranya, karena kan beberapa tahun belakangan muncul tuh istilah baru di dunia fashion Yaitu sustainable fashion Gimana fashion itu tidak hanya 1 atau 2 tahun dipakainya, tapi bisa sampai bertahun-tahun Atau gak cuma sehari sekali, abis itu dipakai lagi tahun depan gitu kan Kecuali kalau untuk kita-kita yang syuting ya Kadang-kadang juga suka dilematis gitu Nah, kita kemarin sudah ngomong tentang gift food, sekarang kita ngomong tentang sedekahbaju.yeka Masih barengan sama Salsa Dan kalau boleh dijelaskan, awalnya nih sedekahbaju.yeka muncul Muncul sejarah dan history-nya, muncul nih gimana nih Salsa? Nah, itu mungkin aku cerita dulu ya Boleh, ini kamu diundang untuk cerita Kan emang kita 3 hari rekamannya ya Jadi kalau kalian belum nonton yang part 1, toh nonton dulu part 1 Iya betul Silahkan Nah, jadi di sedekahbaju ini dulu berawal dari founder kita Yaitu Mbak Askayah Dene Putri Juga salah satu mahasiswa politik pemerintahan di UGM Angkatan 2017 kayaknya Eh, enggak, 2013, sorry Oh, loncatnya jauh ya Ya, 2013 Nah, 2017 itu yang gift Sorry, sedekahbaju ini didirikan gitu Jadi awalnya Mbak Askayah ini ngelihat di dalam rumahnya Ngelihat kok banyak baju yang nggak kepakai ya gitu Baju punya di waktu SMA Atau mungkin habis kebanyakan kalau event mahasiswa kan juga Ada PDL nih, kaos kepanitian Iya, iya, iya Itu numpuk banyak Tapi ketika dia mencoba jalan keliling Jogja tuh Banyak juga orang yang Bajunya tuh kayak udah nggak layak lah isinya Tapi dia berusaha untuk memakai itu lagi gitu kan Nah, dari itulah Dari situ Mbak Askayah ini mencoba untuk Kumpulin dulu nih baju-bajunya dia Terus itu coba diskusi sama temen-temennya Dan yang pada akhirnya Kekumpul beberapa pakaian Nah, langsung dibagiin ke masyarakat yang membutuhkan Di jalanan maupun nyayasan kayak itu Nah, mungkin sesimpel itu ya Jadi, sebenarnya suatu hal yang bisa kita create Itu berawal dari rasa empati kita yang sensitif gitu Terhadap kondisi sosial yang ada di sekitar kita gitu Yang pada akhirnya Pakaian ini menjadi Setelah kejadian itu Mbak Askayah dan teman-temannya mencoba untuk riset Dan ternyata pakaiannya menjadi salah satu sampah Terbesar juga gitu Nggak cuma di Indonesia, tapi juga global Yes Wow, dari 2003 Dari 2017 juga 2013 masuknya Mbak Askayah tadi ya Oh iya, iya, iya Kampangnya ya Oke, 2017 baru nih Maksudnya dari 2017 sudah, apa namanya Concern juga ke masalah sustainability fashion Bukan fashion waste gitu loh Dan yang ternyata sekarang lagi in-innya gitu kan Yang kayak, hello ada mesin cuci loh gitu kan Kenapa harus beli baju lagi sih Iya, iya, iya Kalau di sini salahnya juga tetap jadi chief Kayak yang kemarin di Givert atau Iya, sama juga Sambil menjelamkan Yang dua organisasi Nah, kalau sejati Berarti kan udah 6 tahun juga ya Sama yang kayak kemarin Apa saja yang sudah kalian akhirnya programkan di Apa namanya Sedekah Baju YK ini gitu Apakah kalian sama sistemnya kayak yang Givert itu Atau punya sistem yang berbeda atau gimana Tapi sorry, sebelum ngejawab itu Givert dan juga si Sedekah Baju YK ini Memang berjalan beriringan Satu founder atau gimana Atau satu perusahaan Tadi kan kalau nggak salah Mbak Aska Atau kemarin yang Mas Nova Apa kalau nggak salah ya Givert ya Itu mereka Mereka ada apa ini Ada hubungan keluarga Kita harus berusaha Satu perusahaan besar kah SISR yang gitu Enggak Jadi mereka berdua ini Pasangan suami istri Oke Oh Baik Waktu dulu mereka berdua itu Emang aktif-aktifnya Untuk apa ya Mahasiswa gitu Yang Apa sih Kayak berambisi untuk Membuat suatu Project sosial gitu lah Yang berdampak bagi sekitar Yang pada sekitar Yang pada akhirnya Yang masuk fal Minggang gifut Mbak Aska Minggang sedegah baju Oke Dua-duanya sama-sama Punya rasa empat yang tinggi Punya kegelisahan Punya kegelisahan Tapi beda Ini ya Beda concern Satu ke food waste Satu ke fashion Ini membuktikan bahwa Laki-laki lebih suka makan Dan perempuan lebih suka belanja baju Gitu nggak sih Gak boleh begitu Gak boleh gitu ya Itu stereotyping Gak boleh Gak boleh Program Diantaranya Kita kolaborasi Jelas Melakukan kolaborasi Dengan mahasiswa Komunitas yang sejalan Se-issue Kayak gitu Dan yang kedua Kita ada volunteering Itu sistemnya sama Jadi Kita Membungkus Pakaian-pakaian Yang Ya dikatakan Bagus Untuk ibu-ibu Atau bapak-bapak Di jalanan gitu Yang pada akhirnya Nanti dibagiin Sama volunteer-nya gitu Terus yang kedua Kita juga ada Pre-love Jadi Bajunya ini Itu sebenarnya Sejalan sama kolaborasi Radisi Jadi Misalnya kita kolaborasi Dengan mahasiswa UGM gitu Dan nanti Mahasiswa UGM ini Ngejual Pakaian dari Sedegah Baju Biasanya itu Untuk kegiatan KKN mereka Jadi Kayak kembali lagi Kemasyarakat Danusan Iya danusan Jadi Apa ya Kita mengizinkan itu Mereka menjual Karena orientasi mereka Juga untuk dana Sosial di masyarakat Jadi KKN Ya pada akhirnya Ya udah 90% untuk mereka 10% nya masuk ke Internal Administrasi kita Gitu Untuk operasional Di jalannya Komunitas ini Danusan sekarang Udah jual baju Dulu zamanku Risol Mayu Risol Mayu Teman saya Masih ada ya Sama Risol Mayu Ngamen Kok mau Dulu ya Gitu ya Saya langsung menghindar itu Jadi saya gak pernah Jadi panit Oke terus Tadi Berarti platform Salah satu Apa namanya Kerjasama Bentuk kerjasamanya Adalah dengan teman-teman Mahasiswa Yang KKN Kemudian Mereka ini Pre-love Gitu ya Nah itu Kemudian Mereka diberikan kebebasan Tokio Sudah sana Jual sendiri Kita tinggal Diterima jadinya Atau teman-teman Juga nanti Akhirnya mendampingi Gitu Barang-barang sama mereka Untuk Ayo kita bikin Pre-love Apa segala macem Misalnya Kalau di rumah Ada sun more Misalnya Di tempat-tempat tertentu Atau gimana Dibibaskan ke mereka Anya aja Jadi kita Supply barangnya aja Terserah mereka mau jual Dengan harga berapa Dimana aja Nah nanti Yang penting itu tadi Pembagian 10 Sama 90% Ya Ini ya Apa Berarti Tidak hanya Kemudian semua-semua Ditanggu sendiri Maksudnya Aku pikir tadi itu Semua Baju Yang di pre-lovekan Itu yaudah dijual sendiri Sama teman-teman sedekah baju Ternyata Kerja sama-sama Mahasiswa Mereka yang kemudian Bisa menjual sendiri Dananya juga Untuk mereka sendiri Gitu ya Menurut-menurut solution sih Menurut solution Cuman aku jadi penasaran Kayak ada gak sih Ketentuan baju Yang boleh masuk di Maksudnya kayak Harus baju yang Ini kayaknya bisa sih Ini bajunya Kalau mau pake ini Ayo silahkan Di sedekahkan sekarang juga Ini salah satu baju Ih parah Parah Dia gak mau sedekah baju Ih parah-parah Maksa Ada gak sih ketentuannya gitu Setelah Oke lanjut silahkan Kelepasan Tolong di tuh Gitu Apa tadi ya Oh iya ada gak sih Ketentuan baju Yang memang kayak harus Let's say Gak boleh kaos Atau apa gitu Harus kayak pakaian-pakaian Kemeja Kayak gitu Atau gimana Untuk kelarangannya Sebenernya enggak sih kak Jadi Kita justru malah Kita membuka Selain baju juga gitu Kadang kita terima buku Atau kayak semacam Apa kebutuhan Keperluan bagi Gitu juga Ada yang mau nyumbangin Oh kayak stroller Apa-apa-apa Iya gitu Jadi kan dari situ Sebenernya itu juga Baru-baru ini aja sih Kalau dari dulu Emang kebanyakan dari Donator itu juga Baju aja gitu Nah mungkin untuk Persyaratannya apa aja Itu sebenernya Sesimpel Pertama Layak pakai Dan tidak Bernoda Tidak berkotor Tapi sebelumnya Kalau diusahakan Di laundry dulu Maksudnya biar Wangi dan Bersih lah ya Ya bersih kayak gitu Proper lah Untuk modikasi itu Jangan kemudian Buketek Jangan berlubang-lubang Gitu juga ya Ya tidak berlubang Berarti kita Gimana Enggak berarti Kita Kita Tanya sedekah baju Kenapa Karena tadi kan salah satu kriteriannya Enggak boleh bernoda Lu aja kali Gue gak mau Aku kotor Enggak Jadi Berbagai macam baju Misalnya Kayak baju-baju dari baju bayi Baju anak-anak Sampai baju dewasa dan juga lansia Itu bisa ya Bisa banget Asalkan tadi Tidak bernoda Harus di Let's ini Cuci dulu Cucu bersih Terus Tidak berlubang Maksudnya lubang di tempat-tempat yang tidak seharusnya ya Kalau kayak lubang tangan Lubang leher Itu gak masalah Gitu kan Kalau lubangnya di Tidak ada lubang sini Kita makanya Gimana nih Mampet dia Make sure Itu penting ya Oke Tapi yang Paling banyak nih Selama ini Dari sedekah baju itu Nerima bajunya Bentukan kayak gimana Bentukan Bentukan yang gimana Terus untuk kalangan usia Berapa Berapa gitu Selama ini Kebanyakan Dewasa sih Kak Jadi Kebanyakan dewasa Dan Khususnya Ini Kayak kebaya Terus Apa sih Baju-baju orang tua Kayak itu juga banyak banget Makanya Kenapa kok ada program volunteering itu Ya Tujuannya untuk Ini Mengalihkan Baju yang orang tua tadi Buat ke Ibu-ibu bapak di jalanan Kayak itu Oke Itu berarti concernnya Lebih ke bapak-bapak dan ibu-ibu di jalanan Gitu ya Dan juga Masyarakat yang Sekiranya membutuhkan Bukan untuk remaja-remaja tanggung Yang kemudian Ayo dong buka thrift shop Gitu Jangan ya Bukan ya Karena tidak sesuai sasaran disitu Walaupun mungkin tadi ada Yang buka pre-love setengah harga Dan segala macem Itu dari teman-teman mahasiswa Ya boleh silahkan dari situ Tapi kalau Dari teman-teman Sedekah Baju sendiri Memang lebih sasarannya Ke masyarakat yang lebih membutuhkan Iya betul Oh i see Ini aku tiba-tiba ngepoin instagramnya Ih stalker kamu Iya memang Oke Iya memang sistemnya kayak langsung Turun ke jalan gitu-gitu ya teman-teman ya Wow Itu kayak yang program volunteering Tapi kalau misalnya yang kolaborasi Nah itu juga ada sisi lain Dimana kita Kerjasama sama Komunitas atau organisasi di mahasiswa Nah nanti mereka yang membagikan ke Biasanya yayasan Atau kita seringnya di kampung pemulung gitu sih kak Dan itu Sebenarnya banyak banget Hidden Hidden kampung pemulung Yang kadang gak terjamah oleh masyarakat Kita sendiri Oke 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 yang kadang-kadang bahkan kita Aku aja baru denger ada kampung pemulung Aku baru dengar Sejujurnya Gitu Ya Luar biasa sekali nih Sudah sampai situ-situ Wow Amazing Alhamdulillah ya Amazing Alhamdulillah sekali Kenapa mau nanya apa kamu Enggak aku Aku nunggu nih Nyampe mana nih endingnya nih Dia kan bilang amazing Amazing kita tunggu aja Oke Udah sampai situ aja Oke berarti kalau dari salsa Ada juga teman-teman sendiri Weekly Atau monthly Untuk kemudian berkegiatan Untuk yuk kita salurkan yuk gitu Atau Seadanya baju aja Karena sifatnya baju kan lebih long lasting Daripada makanan ya Ya kita per bulan sih kak Per bulan untuk Satu periode volunteering Jadi biasanya kita Nge Apa registration Volunteering Sekitar 30 orang gitu Yang pentingnya disitu langsung Masanya Bareng-bareng Buat turun ke jalan gitu Cuman kalau untuk KKN Masih seorang ambil Gitu Masa-masa KKN aja Ini deket-deket KKN nih Bentar lagi nih Julia Duasan Iya bener Sebenernya itu season Apa ya bisa dibilang season Seasoning desan Bukan Seasoning Bukan Sih lucu banget Gak maksudnya itu kayak Seasonable lah Seasonable bukan Apa sih pokoknya tergantung Dengan volunteer-nya Makanya ini dari tadi saya liatin Ujungnya kemana nih Gak aku tuh mau bilang Berarti itu tuh kayak Gak ada hari-hari tertentu Gitu kan Tergantung dari mana Masa itu datang gitu kan Tapi setiap bulan buka Registration untuk Voluntring Gitu ya Kalau voluntary kita Rutin perbulannya Perbulannya Dan satu Satu season Satu season kan bener Satu batch Itu berarti dia ada sekitar Tiga puluhan ya tadi Kalau gak salah Tiga puluhan Itu yang nantinya akan Langsung Turun ke jalan Untuk kemudian ikut bagi-bagi Nah Bajunya sendiri kan berarti Diterima Dikelect Dari Siapapun itu Yang kemudian Ingin memberikan Gitu Ada gak suatu waktu Kok ternyata Yang diberikan itu Banyakan gak layaknya nih Daripada yang layak gitu Terus teman-teman Solusinya gimana Ya itu kemarin Kita sempat Dapet jackpot juga sih gak Jadi Ada pakaian Kiriman pakaian gitu Yang Kita kan juga Nge-announce ya Kalau misalnya Pengirimannya itu Menggunakan kardus Yang udah rapi Atau Pakai paper bag Yang udah selayaknya Gitu lah Cuman saat itu Kita pernah terima Satu kardus Yang udah kayak Agak bolong-bolong gitu Dan dalamnya Emang beneran jackpot Yang pada akhirnya Hal-hal yang kayak gitu Kita langsung kasih ke Ini Pedagang tahu Buat jadi saringannya Gitu Oh Jadi udah punya Solusinya sendiri ya Kalau dapet yang lain Itu kayak Nyeberin juga sih Maksudnya Jackpot gitu kan Pau gak sih Lu dikasih sesuatu Terus tiba-tiba kayak Hmm Bukannya tidak bersyukur Tapi bapak ibu Dan saudara-saudari Kalau mau memberikan Tolong Tolong Berikan yang proper Isinya Itu karena kita mau kasih Ke orang lagi Sebenernya Sesederhana gini sih Misalnya kayak Lu kalau misalnya Mau ngasih orang Gak proper Malu gak ya gak sih Harusnya gitu aja Tapi mungkin Kalian bisa bersembunyi Rasa malunya Ini dibalik dari Teman-teman sedekah baju Gitu Tapi ya Mbok ya tolong Bagus Mada netizen Gak soalnya Maksudnya Aku personally ya Aku lagi Bener-bener pengen Reduce beberapa baju Yang memang masih layak pakai Cuman kayak jarang dipakai Banget gitu kan Jadi kemarin juga sempat nyari Kayak ini Dimana ya Ini harus aku kasih Ke siapa ya Gitu lah Nah berarti Kalau untuk Misalnya Ninda Atau aku yang kayak Ini kayaknya kita Udah-udah kelebihan nih Gitu Baju dan segala macamnya Kita pengen Menyalurkan Itu caranya gimana tuh Nah untuk caranya sendiri Hampir sama kayak Ibu tadi Cuman kalau kita Kemarin Kemarin Bukan tadi Lebih ke pendataannya aja sih Jadi nanti Di Instagram Di Bionya ada Untuk link ke Whatsappnya Nanti langsung kasih Data Dari kita Dan habis itu Si pengirimnya ini Bebas Mau pakai Gosen juga bisa Mau dia sendiri yang ngirim langsung Juga bisa Nah jadi Kirimnya langsung ke Basecamp kita gitu Di Unfall Foundation Bener Yogyakarta Oke Aku mau sorting baju Soalnya masa kayak Aku melihat lemar itu tuh Kayak banyak sekali Baju yang tidak terpakai ya Masih bagus Masih kaos gitu loh Bentuknya masih Bisa dipakai gitu Cuman mungkin Dijuci dulu Baru nanti Di kaosnya dia Branded-branded semua loh Masa mana ada Kaos event coy Ya buka aif Gak sih Tapi memang Kaos event ada Banyak kan Sablonnya gede Sablonnya gede banget Terus kayak Tapi Beberapa yang gak kepakaran Karena mungkin sudah Lama banget Atau mungkin sudah kayak Ya gitu lah pokoknya Beberpikir kayak yang mau di Gak karena dia gede Dulu kan saya gemuk ya Wak ya Jadi baju saya tuh Saiznya LM kayak gitu loh Sekarang kan sudah Mengecil menyusut gitu kan Kan bisa pakai buat ini Oversize gak mau Saya anaknya gak oversize sih Sorry Aku lebih ke overthinking ya Jadi Apa namanya Buat sobat terkreasi juga Lagi-lagi Kadang-kadang Kalau kita mikir Misalnya kita mau sedekah gitu ya Aduh bajuku gak branded nih Misalnya bajunya gak gicu Gicu Atau Yang lain Atau yang lain misalnya Nah Sebenernya gak apa-apa ya Asalkan masih proper Dan layak sekali Untuk dipakai Mas Ian gitu Apalagi yang Menurutku yang Mungkin saja Banyak juga Menyumbang fashion waste Ini adalah Baju-baju bayi Kadang-kadang ketika Orang tua Atau bapak ibu muda Ini sudah tutup pabrik Dan memutuskan untuk Tidak mau punya anak lagi Misalnya Itu kan biasanya kayak Lungsuran Tau lungsuran gak sih? Tau Lungsur gitu Jadi dari anak pertama Lungsur ke anak kedua Ke anak ketiga Bisa disimpan Tapi kalau udah tutup pabrik Itu bingung mau kemana Silahkan ke sedekah baju Bener Gitu Ada ketentuan gak harus Berapa kilo minimal Atau mungkin Berapa bal Berapa bal Lu kira mau Ini Kita mau trip shop Iya mau trip shop Ternyata gak Itu ada ketentuan gak? Enggak, gak ada Dari segi kualitasnya ada Berarti satu pun juga gak apa-apa Gak apa-apa Kita tetap terima semuanya Cuman itu syaratnya Yang penting layak aja Sorry Aku jadi penasaran gini Pernah gak Tiba-tiba teman-teman Sedekah baju YK ini Nerima Calon giver Gitu ya Yang kemudian Ini bajunya tuh masih bagus banget Boleh gak diganti Pake uang misalnya Perang gak namanya gitu? Belum sih Kak sejauh ini Oke Berarti memang Pikiran saya saja yang licik ya Ewan anda tuh rubah Takutnya Kalau tiba-tiba ngerasa bahwa Ini baju tuh masih bagus banget Yaudah nih Dibeli aja gitu Enggak ya Jangan sampe ya Sebenernya kalau itu Kayak mungkin di Apa ya Enggak kita kontrol gitu sih Karena kan Kalau misalnya ini kita Ngasihnya mau ke KKN gitu ya Anak-anak mahasiswa kan Bentuknya kardus gitu kan Yang mana Ya kita juga Gak tau isinya apa Terus Habis itu yaudah Dikasih aja ke Anak mahasiswanya itu Nanti kalaupun Pada saat Dibuka Ada yang bagus Ada yang bagus Udahlah buat aku aja Itu bodo amat deh Yang peduli Sediqa Baju Langsung kasih sedus-dusnya ya Jadi kalau Dini Sediqa Baju sendiri Kalau misalnya memang mau kasih Yaudah langsung dibuka Diperiksa Langsung di Voluntaring Bahkan kayaknya gak diperiksa Langsung dikasihin aja Atau gimana Kalau yang kita ambil Mungkin ini sih Kak Apa namanya Pakaian tadi yang orang tua itu Karena kan orientasinya untuk dibagiin ke jalanan itu tadi Dan setelahnya Nah itu Apa namanya Kita gak ngontrol lagi gitu sih Oke Selama 6 tahun Eh kenapa Kok berdiri tiba-tiba Peace Oke Tiba-tiba gitu-gitu Produsnya kita emang kadang-kadang Memang kadang suka Autofocus gitu loh Bikin kayak Apa sih Bu Ngomong-ngomong Sudah 6 tahun ya Si Sediqa Baju YK ini Sudah banyak sekali Program tentu Yang sudah kemudian dilakukan Respon dari Masyarakat Kemudian juga respon dari Masyarakat-masyarakat Yang kemudian dikasih Wah dapet baju layak pakai Apa segala macam Itu gimana sih Apakah itu jadi Suntikan semangatnya Sini buat teman-teman Atau Ah yaudahlah Atau ada yang tersinggung Atau gimana kan We know Kalau itu Kita prevent dulu sih kak Jadi sebelumnya Kita tanyain dulu Ke bapak ibunya gitu misalnya Misi Pak Bu Ini kita dari Segala Baju Jogja Mau memberikan pakaian Kira-kira mau enggak Kayak itu Nah kebanyakan dari mereka tuh Terima Dan ketika kedua kali Kita datang ke sana Mereka juga Oh mau mbak Mau lagi Kayak itu Yang maksudnya dari situ Menjadi semangat buat kita juga Harapan Gimana kalau misalnya Ya kita semakin Apa ya Masif lah Untuk berbagi gitu Apalagi sebenarnya Yang paling terlihat itu Di kamung pemulungnya Karena kan Banyak nih Daerah-daerah tertentu Di kamung pemulung itu Yang kita berulang kali ke sana Dengan jumlah Kardus yang lumayan banyak juga Dan mereka juga Berharap Terima Kedepannya mau lagi Mbak Mas kayak gitu Oke Sari ini Cuman untuk Jogja only Atau kalian udah pernah Kayak keluar kota gitu Nah kalau Yang aktif Sampai sekarang itu di Jogja Cuman dulu Waktu Mbak Aska Dan teman-teman yang nge-build Itu udah bisa Eh udah ada Cabang di Denpasar Balik Terus Mana lagi itu Agak lupa juga sih Ada di luar juga Oke Seru ya Seru banget Abis ini kita sorting baju deh Iya soalnya Memang itu Sudah dari Kapan tau aku pengen kayak gitu Anyway Untuk kedepannya nih Sedekah Baju Kira-kira Apalagi yang mau Diinovasikan Atau mungkin ada program baru Atau gimana Atau ada rencana apa Kedepannya Sejauh ini Belum ada sih kak Karena lagi-lagi ya Kolaborasi itu Sangat penting Untuk sekarang Gimana Ya itu tadi Sambil menyeram-minum air Kita bisa Bekerja sama dengan Kita seringnya Kerjasama sama Ini Fashion waste Zero waste Kayak gitu Itu kan juga platform yang lumayan besar ya Nah dari situ Kita juga dapet exposure yang Cukuplah Untuk masyarakat juga Oke Mungkin kedepannya Edukasi-edukasi gitu Ada agenda gak Memang edukasi masyarakat Asik Sebenernya kalau misalnya Kita dapet Dan aja Dari CSR Atau segel dari lainnya Boleh banget Kalau misalnya kita Bisa Ngadain event Stand Ya di berbagai event Itu juga bisa banget Dan tentunya Konten ya yang paling penting Nah lagi-lagi Yang harus digarisbawahnya adalah Teman-teman sedekah baju ini Bukanlah thrift shop Bukan teman-teman ya Ini adalah How you can Give your Baju Yang masih layak pakai Gitu Kalau thrift shop Nanti konsepnya beda lagi Apalagi kan Baju impor Kemarin sudah Ya sudah lah Kita gak usah Panjang Bermadanya kita Kauan politik Pemberitahan Malah jadi anda kuliah Dia konsultasi Waduh Oke Semangat terus Untuk teman-teman Sedekah Baju As well as Givefood.id Salam buat teman-teman Salam buat Mas Noval Dan juga Mbak Aska Semoga Niat baiknya Dan juga etikat baiknya Bisa terus Dilancarkan Terus berlangsung juga Gitu ya Yang jelas Untuk sobat rekreasi Yang juga nonton Jangan lupa Waste Ataupun limbah Ataupun sampah Itu jadi concern Yang sangat-sangat Kita butuh perhatikan Betul saat ini Dan bagaimana kita juga Kesadaran diri ya Untuk bisa Ikutlah At least sedikit aja Mengurangi itu Oke Ya sudah Kita pamit Rangkaian atau Series dari Givefood dan juga Sedekah Baju Barengan sama Salsa Kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Goodbye Bye